Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share lagi ke kalian semua mengenai tiktok affiliate Jadi banyak banget yang komen, kak boleh ngasih gitu Apoor video tiktok dalam satu akun itu isinya random gitu Jadi maksudnya, kalian itu mempromosikan produk-produk itu affiliate Tapi dalamnya random, jadi ada fashion, ada peralatan rumah tangga Kemudian ada elat elektronik, dan lain-lain Boleh gak sih kayak gitu? Jawabannya sih sebenarnya boleh, cuman aku kasih saran ya Jadi sebenarnya dalam kerja, bukan dalam kerja ya Maksudnya tuh sistem kerja dari tiktok sendiri itu sebenarnya Kayak mengacu ke satu niche gitu guys Satu niche tuh kayak lebih fokus ke satu niche atau ke satu produk gitu Atau ke satu jenis produk gitu Contohnya tuh, misal kalian mau promosi produk fashion nih Kalau bisa fokus aja di fashion Misalnya kalau mau celana kulut, mau ke meja, atau misalkan mau baju Itu kalau lebih bagus di satu niche aja guys Jadi lebih fokus di satu niche, karena nanti algoritma tiktoknya itu bakalan lebih bisa viral Kemudian promosinya juga bisa lebih luas Dan pokoknya tuh bisa lebih maju gitu loh Karena kenapa? Karena di tiktok itu sistemnya tuh gini guys Misalnya nih, ada orang search Search misalkan celana kulut Nanti yang muncul di brandasi tiktok itu bakalan muncul semua produk fashion Mau celana kulut, celana jeans, mau baju, ke meja, dan lain-lain Pokoknya ranah fashion bakalan masuk ketika orang search ya Itu algoritmanya memang seperti itu di tiktok Tapi ketika kalian dalam satu akun Kemudian videonya itu berbeda-beda jenis Dari mulai peralatan rumah tangga Kemudian fashion, kemudian elektronik Orang juga bingung, si tiktoknya juga bingung guys Mau direkomendasiin ke orang juga kayak Memang algoritmanya tuh gak bisa kayak Berk bareng gitu loh Jadi nanti yang muncul malah yang kalian tuh gak kepanggil gitu loh Makanya kenapa aku bilang lebih fokus ke satu niche Karena ketika orang search misalnya kayak kulut Misalkan atau ke meja Itu yang bakalan muncul produk fashion semua Makanya kalau ketika kalian dalam satu akun itu Lebih fokus ke satu niche Atau ke satu jenis produk Misalnya di produk fashion doang Di produk elektronik doang Atau di produk peralatan rumah tangga doang Yang bener-bener tok di tanah tersebut Itu bisa lebih memudahkan ketika pencarian bisa terpanggil Kemudian ketika apa namanya Pokoknya tuh bener-bener bisa membuat perkembangannya tuh lebih bagus gitu Kalau misalkan dalam satu niche untuk satu akun kayak gitu Walaupun ada yang bilang Kak tetapi kan berbagai jenis produk dipromosikan Lukanya lebih bagus ya gitu Sebenernya ya bagus-bagus aja sih guys Cuman kan kembali lagi ke algoritmanya gitu loh Karena dari tiktoknya sendiri ketika Merekomendasikan suatu produk Atau misalkan merekomendasikan suatu produk yang terpanggil Atau yang di search oleh orang Itu mereka bakalan secara otomatis mengeluarkan produk-produk Kalau fashion ya fashion gitu Bakalan muncul di deretan paling atas Kalau misalkan produk rumah tangga Ya satu jenis-satu jenis gitu loh guys Jadi dari si sistem tiktoknya juga seperti itu Jadi ya kalau bareng-bareng kalian mempromosikan semua jenis produk Kalau menurut aku itu kayak agak susah gitu loh Karena kan memang yang aku bilang tadi Lebih cepat berkembang tuh yang satu jenis produk aja Satu ranah maksudnya ya Bukan satu jenis produk Misalnya celana kulot-kulot Enggak seperti itu Maksudnya kayak celana kulot kan ada di fashion nih Mau bajunya, mau celananya Pokoknya di bidang fashion aja gitu Nah seperti itu Maksudnya itu kayaknya bakalan lebih cepat berkembang juga Terus kan sistem kerja algoritmatik itu tuh kayak Berbeda-beda ya Contohnya misalnya untuk perkembangan dari produknya sendiri Atau untuk perkembangan dari akunnya sendiri Sebentar ya Aku kasih info nih Cara kerjanya itu Kayak misalnya sebuah video nih Bakalan dilihat dari caption Captionnya kan selalu aku tegasin Atau selalu aku share ke kalian semua Cari caption yang memang menarik gitu Yang oke gitu ya kan Terus yang kedua penggunaan suara dengan lagu Atau yang memang lagi viral atau trending Nah itu juga bisa membuat perkembangan akun TikTok kalian Bisa lebih cepat gitu Misalnya lebih berkembang Atau misalkan bisa FYP dan lain-lain Itu bisa banget ya Terus optimasi hashtag yang digunakan Jadi guys aku pernah share juga ya Di video-video sebelumnya Hashtag itu penting Apalagi kalau misalkan hashtagnya Misalnya yang lagi viral Kayak membantu gitu Untuk video kalian terap gitu Oke guys itu dia video dari aku untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa berhormat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on the next video Bye-bye